Saudara pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan subsidi ongkos angkut atau SOA penumpang tujuan Nunukan dan Longbawan. Masyarakat hanya membayar sebesar sepertiga dari harga tiket normal Nunukan-Longbawan yakni sebesar 490 ribu rupiah. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 5,6 miliar rupiah untuk subsidi ongkos angkut atau SOA. Penumpang tujuan Nunukan, Longbawan, Kerayan pada tahun anggaran 2022. Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, mengatakan wilayah Kerayan hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat di wilayah itu. Dari anggaran ini nantinya dialokasikan untuk 350 penerbangan selama satu tahun. 300 penerbangan diantaranya merupakan penerbangan reguler dan 50 penerbangan tambahan. Adanya subsidi ongkos angkut penumpang ini guna meringankan biaya transportasi masyarakat sekitar 1 juta rupiah per orang. Harga normal penerbangan tujuan Nunukan, Longbawan, sebesar 1,4 juta rupiah. Namun dengan adanya subsidi ongkos angkut ini, penumpang hanya membayar sepertiga dari harga normal, yakni sebesar 490 ribu rupiah. Program yang baru bagi kita di pemerintah daerah ya, memang kita loncengkan soal ini baik soal penumpang maupun soal barang ya untuk masyarakat kita di wilayah-wilayah pendalaman. Tujuannya ini untuk membantu, meringankan keboban biaya bagi masyarakat kita. Karena kebetulan akses kita ke sana kan tidak ada melalui darah. Jadi kita bantu, kita subsidi masyarakat kita melalui program soal ini. Sekitar 1 jutaan yang subsidi. Jadi dia ada 300 flight, yang 350 sebenarnya. Jadi 300 itu yang regular, yang 50 flight itu untuk yang ekstra flight. Selain SOA dari APBD yang melayani penerbangan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, berdapat bantuan SOA dari APBN yang melayani penerbangan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Penerbangan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu dan menyesuaikan kondisi cuaca. Padri Roman Syah dari Nunukan melaporkan.